Seorang rebel, tinggal di jalanan, gak mau pulang. Presurasi sih, karena kalangan yang senior juga komper. Yang cocok untuk kemerankannya selain Nicole gak ada loh. Gak ada. Yang bilang setan godong. Pasti anak-anak gitu ya, weh seali topan mau kemana nih? Oh gitu. Halo super friends. Seperti biasa, tamu gue ada dua. Yang satu adalah seorang aktor, dan bisa dibilang dia adalah alitopannya jaman sekarang. Yaitu Jeffrey Nicole. Halo super friends. Dan juga kita punya seorang reviewer film, yaitu Stephanie Mora. Ada di samping gue juga nih. Jadi kayaknya gue doang yang gak baca memo hari ini, karena mereka berdua pake jaket yang sama. Gue doang nih yang beda sendiri. Oke Nicole, tapi kan tadi gue sempet mention udah. Lo adalah tokoh alitopan yang jaman sekarang. Dimana kalau misalnya alitopan di mindset gue, mungkin di super friends juga adalah seorang rebel. Tinggal di jalanan. Gak mau pulang. Jadi kayaknya kebebasan itu nomor satu. Menurut lo sendiri definisi kebebasan dan spiritnya alitopan yang lo perankan versi Nicole itu seperti apa? Salah satu contohnya kebebasan buat mengekspresikan keresahan dia. Misalnya kalau di filmnya, di alitopan yang 2024 sekarang ini, alitopan dan anak-anak komunitas musiknya suka bikin acara musik buat penggalangan dana. Terus hasilnya buat... Charity? Charity buat misalnya kayak stadion sepak bola yang gak marah. Oh, ya kemarin kasus kenjuruan misalnya. Itu dibahas juga disini. Jadi simpelnya salah satunya itu sih. Salah satunya itu. Oh, oke. Jadinya sekarang spiritnya kebebasan, tapi apa ya, scene musiknya jalan dan for a good cause. For a good cause, ya. Oh, oke. Ini mungkin kalau alitopan yang dulu, premisnya gak gigit ya? Gak ada, malah di alitopan yang asli itu, soal perbedaan kasta, alitopannya anak jalanan, anak areninanya, anak konglomerat, kayak di restuin kabur. Keluar Jakarta. Jadi, Mas Tata selaku direkturnya disini, pengen nambahin subplot-subplot yang mungkin relatable buat keadaan sekarang. Oh, oke. Tapi kalau ngomongin soal film alitopan ya, Super Friends ya, menurut gue kan ini adalah sebuah film, apa mungkin kalau misalkan di luar, sebutannya bisa kayak cult movie gitu ya, yang emang orang udah ngikutin segitunya, dan mungkin juga ada ekspektasi yang berbeda-beda di tiap orang ketika filmnya di remake. Nah, Mora sendiri gimana ketika pertama kali melihat trailernya, alitopan dengan para pemeran yang terlibat di dalam yang sekarang nih? Pertama kali, first impression gue pas liat trailernya itu lebih ke asik sih. Apalagi kan liat Nicole nih. Cocok ya? Kayaknya framingnya pas banget nih kalau kali ini kan. Karena alitopan menurut gue, yang cocok untuk kemerankannya selain Nicole, gak ada loh. Gak ada. Iya. Yang bilang setan godong. Masih. Yang menjiwai karakternya di kehidupan nyata ya. Terus gimana Mora maksudnya kan, ya tadi seperti gue bilang juga, mungkin alitopan adalah film yang legend juga. Iya. Ketika lo melihat castnya, memang semuanya cocok ya? Tepat banget sih. Apalagi emang lutesa juga kan. Kayaknya definisi alitopan sama anak Karenina yang ini kayaknya lebih klop deh kayaknya. Semoga ya. Iya. Amin. Sebenernya lo waktu pas ditahuin pertama kali sempet pressure gak sih? Wow. Ke dalam artian tadi tuh, kayak filmnya kan udah legend dan lain-lain lah gitu. Pressure pasti sih. karena apalagi kalangan yang senior juga pasti bakal compare. Bakal compare kan. Jadi gue berhasil gak ya interpretasiin spiritnya Alitopan di film yang sekarang. Takutnya gue salah interpretasi dari skripnya. Nanti di komen, wah gak kayak gini topan. Ini kan mati. Pressure ya. Sedangkan perbandingan, maksudnya orang membandingkan juga itu haknya mereka ya. Iya. Karena emang film sebelumnya juga udah ada dan udah ada versi remake yang sekarang yang dimana boleh pemerankan. Orang punya rasa kepemilikan soalnya ke karya yang udah ada duluan. Itu sih yang susah. Karena punya rasa kepemilikan jadinya sama yang baru juga punya ekspektasi pasti kan. Nah. Tapi ngomong-ngomong soal Alitopan yang lama gitu ya. Lo kan menjadi pemeran utama dan satu frame sama pemeran serial Alitopan yang tahun 97. Yaitu Arisyah Saleh yang marahin tokoh Opung Broadpung. Broadpung. Gimana rasanya? Oh. Salah satunya pressure juga karena main sama Om Ari. Hmm. Karena kan dia yang jadi Alitopan tahun 90-nya. Yes. Takutnya interpretasi gue selama adu acting bareng Om Ari takutnya dibilang salah interpretasi. Tapi untungnya enggak. Untungnya aman. Untungnya aman. Gue nanya ke Om Ari, Om, gimana? Alitopan versi aku menurut Om. Terus dia jawabnya, oh aku percaya sama kamu. Kamu bisa kok meranin topan. Jadi menangin lah. Menang lah ya. Lega-lega. Enggak deg-degan-degan amat jadi syutingnya ya. Tapi kalau dari Mora sebagai seorang reviewer film ya. Menurut lo apa benang merah premis yang akan tetap ada dalam serial yang sebelumnya dan juga esensi cerita di film Alitopan sekarang nih masih sama kan. kalau sekarang kan gue filmnya bener-bener nonton nih. Ya kan? Jadi gue patokannya dari trailernya nih. Kalau yang dari sebelumnya gue nonton bukan nonton fullnya sih tapi gue tau sekilas gitu tentang yang film Alitopan jamannya yakni Octavia. Jadi tuh relate-nya lebih ke anak orang kaya dia punya pengen kehidupannya sendiri kehidupannya sendiri cara dia melihat dunianya versi dia seperti apa dengan kebebasan dia kan karena beda generasi kan. Nah dengan yang sekarang kayaknya masih relate deh sama anak jama sekarang ya gue walaupun gue anak orang kaya gue tetap bisa nongkrong tetap bisa asik gitu bisa anak penjalanan bisa berbaur gitu. Kayaknya itu dia yang paling relate sama premis yang dulu memang sekarang kayak bener gak nih kalau tau deh. Iya ya. Soalnya mungkin Super Friends juga ada yang lupa kalau Alitopan itu sebenernya kan juga anak orang kaya. Iya kan? Tapi dia memilih untuk jalanan dan lain-lain kan. Maksudnya dia bukannya kabur sama cewek yang anak orang kaya tapi dianya pun sebenernya juga dari orang yang berada. Backgroundnya seperti itu sebenernya kan? Ah oke. Ketika apa ya Alitopan ini bisa dibilang penanda jaman generasi Alitopan yang sekarang nih kabarnya kan wah anak muda yang rebel tuh digambarkan dengan Alitopan yang dulu pun soalnya menurut gue juga seperti itu. Nah apa aja sih isu dan juga latar belakang cerita yang relevan dengan kehidupan anak muda masa kini yang diangkat di film? Selain ada timpang tinggi sosial terus ada disini Mas Tata juga ngebawain Alitopan ceritanya sama anak karenina kabur ke daerah Jawa Timur oke. Nah lewat jalur pantura. Oh. Nah di jalur pantura ini mereka ketemu banyak komunitas-komunitas yang atau warga-warga yang tergusur tempatnya buat pembangunan suatu proyek proyek perusahaan ternyata ada korelasinya sama keluarganya anak karenina jadi isu-isu kayak gitu sih yang menurut aku penting banget buat orang-orang tau kalau isu ini beneran beneran ada gak cuma di berita doang atau di TV-TV doang Iya ini terjadi in real life dan di film pun digambarin gitu ya oke ini sneak peek interview film Alitopan ngejelasin kalau karakter Alitopan itu selain hobi motoran berarti dia juga cabut nyaman ceweknya ini naik motor kan naik motor dia juga deket sama lingkungan seni di daerah selatan Jakarta dan juga gigs-gigs band-band indie lah gitu kan berarti bisa dibilang kalau Alitopan yang sekarang nih selain anak jalanan juga ya mungkin sekarang sebutannya anak skena lah anak skena konsultasi skena iya skenanya berarti skena apa sih yang diangkat sama Alitopan musik yang paling utama fun fact kenapa Alitopan yang sekarang dibikin kental sama komunitas musik karena mas Tata nya sendiri mas Sidarta Tata direkturnya juga dari anak band dulu oke dia punya band makanya dia jadi Alitopan yang sekarang anak komunitas musik oke kayak I.O atau ya pokoknya dia salah satu yang bikin acara lah si topannya ini si misalkan kolektifnya atau promotornya gitu-gitu lah ya ibaratnya oh tadi pengen soal motoran lu tuh aslinya juga emang doyan motoran suka sih suka jadi maksudnya ini gak gak effort lah ya buat lu ya enggak sih gue udah bikin itu bang udah bikin tahun sebelum syuting ini gue udah bikin DT100 nya oke emang aslinya pake DT100 ya yang di tahun 1977 pake DT100 oke tapi yang DT100 gue bikin mesinnya pake RX Special terus udah gue tawarin ke produksi boleh gak pake motor ini gue udah bikin nih ini lu bikin emang udah tau karena mau dapet peran alitopan apa waktu itu lu bikin aja udah tau karena udah tau oke jadi emang lu pengen period correct lah ibaratnya sekalian lah biar punya juga terus gak dibolehin karena masalah suara karena dua tak berisi banget kan jadi kalau ada dialog di atas motor tuh gak kedengeran ketutupan dialognya oh iya akhirnya pake motor apa ya akhirnya pake SR400 Yamaha SR400 secara CC sebenernya lebih gede tapi suaranya malah lebih halus iya lebih halus aja sih oh oke dan yang penting bukan motor baru sih iya betul iya harus klasik sih iya kalau motor baru kayaknya rasanya salah gak dapet feelnya gak dapet itu juga maksudnya dari dulu kan orang ketika naik motor terus motornya tampilannya klasik itu kan emang dari zaman dulu bercanda kayak wih alitopan mau kemana nih gitu kan iya maksudnya dulu kalau gue zaman sekolah ngeliat ada anak misalkan pake RX King gitu misalkan tahun berapa tuh bang kita telak ya gue tuh lulus SMA 2003 berarti ya 2000an awal lah kurang lebih itu ketika ada temen gue yang nake RX King ke sekolah gitu terus dia cabut dan musimnya udah nyala pasti anak-anak gitu yang wih alitopan mau kemana nih oh gitu iya bercandaannya gitu atau gak misalkan dia jarang pulang gue segala alitopan kagak pernah pulang nih gitu jadi jadi frase jadi catchphrase jadi maksudnya emang image alitopan menurut gue adalah tadi tuh motoran anak jalanan tapi juga bukan yang penotasinya bangor ya lu kalo bangor gak yang wah alitopan mau kemana nih gak gitu ketika motoran sama jarang pulang tuh biasanya yang disebutnya alitopan nah kau tapi bukan kriminal gitu itu yang ditekenin banget sama mas Adray anak anak dari almarhum Tegu Asya penulis alitopan alitopan emang anak jalanan tapi bukan kriminal minum pun enggak minum alkohol di bukunya enggak enggak minum alkohol oke emang rebel aja emang rebel aja emang punya dunia sendiri emang TG aja tapi bukan ancuran-ancuran ibaratnya gitu ya tetep pintar juga ya kan iya tetep pintar juga dan di buku keduanya gue lupa judulnya apa alitopan partikel detektif partikel atau apa gitu di buku keduanya kemana-mana bawa bawa Quran iya Quran yang bisa di kantongin gitu iya iya mungkin ini kayak mas boy tapi versi naik motor gitu masih naik motor mas boy kan dirajakin cewe masuk ke rumahnya astagfirullahaladzim dia sikir dulu di mobil gitu kan iya di pilihan mas boy kan yang oke Alexander gitu tapi naiknya BMW E30 jadinya identik banget wah BMW nya mas boy nih gitu kan iya iya terasa lagi tuh iya kan wah gila BMW mas boy nah sekarang kalau motor emang identiknya menurut gue alitopan nah ini pertanyaan buat kalian berdua karena gue yakin kalian juga melek dengan scene pergaulan Jakarta sekarang alitopan kan disettingnya kan di daerah Malawai Blok M iya kan yang dimana mungkin itu ketika tahunnya si alitopan tadi let's say tahun 90an emang menjadi apa ya jadi pusat pergaulan pada jamannya nah sekarang kan Blok M apa ya bisa dibilang revamping nih menjadi tempat tongkrongan juga tapi udah banyak tempat-tempat atau tangan-tangan yang baru segala macem jadinya menjadi sebuah tempat nongkrong lagi jadinya sekarang kayaknya anak-anak muda nih super friends punya banyak opsi ketika mereka nongkrong coba gue akan kasih tau bukan kasih tau sih gue akan sebutin nama-nama daerah dan menurut kalian tipe-tipe orang yang nongkrong daerah ini tuh oke seperti apa yang pertama sekitaran Gunawarman dan Senopati menurut Mora gimana wah anak atas anak atas imajnya gitu ya imajnya gitu selatan Senopati anak atas pak karena apa Mora melihatnya bisa kayak wah ini mah anak atas karena apa mungkin harga-harga disana emang mahal pertama harga dari cara mereka muda lingusinya juga beda cara mereka bergaulnya ditongkrongan beda nih sama anak yang pinggiran lebih street banget kan oke kalau ini lebih kayaknya lebih anak atas banget sih oke secara gaya berpakaian mungkin bisa dikategorikan juga gak gaya berpakaian salah satu sih tapi cara bawa mereka itu loh kayaknya pembawaannya ya kayaknya beda kasta aja gitu oh image yang gue tangkep sih gitu iya 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 oke Nicole gimana Gunawarman dan Senopati setuju sih anak haikhlas sih anak atas sih anak-anak selatan pusat sih memang kurangnya disitu iya 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 gue pernah mesen kopi kopi espresso sama americano 200 ribu bagi lu tetep mahal ya buat gue enak Jakarta Timur mahal sih tapi lu tetep nongkrongnya di daerah situ juga walaupun mahal ya iya sih itu untung meeting jadi dibayarin ya enggak bayarin diri sendiri kalau kita melipir sedikit lagi ini mungkin secara jarak gak nyampe 2 kilo tapi mungkin tetep ada perbedaannya yaitu SCBD oh SCBD menurut Mora gimana anak-anak yang nongkrongnya di SCBD ini gue lepas jaket boleh enggak boleh dong kita lagi dikutup ini gerah ya SCBD SCBD lebih eksklusif kayaknya deh pandangan gue ini berarti lebih diatasnya lagi dari Gunawarman dan Senopati apa sama levelnya levelnya itu lebih ke gaya mereka nongkrong sih kalau Senopati tetep straight tapi kastanya tetep anak atas kalau eksklusif tuh kayak eksklusif tapi mereka tetep nongkrong dengan gaya mereka yang eksklusif kebanyakan yang masih apa pakai baju kantoran iya orang kantoran gitu ya oke kalau Senopati kan streetnya tuh tetep nongkrong tapi tetep anak atas oke yang sempat pulang dulu mandi dulu ganti baju baru nongkrong lagi gitu ya tapi gaya tetep keren iya 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 oke Nicole gimana SCBD sama sih identiknya sama orang kantoran nongkrong sih kalau SCBD walaupun jaraknya tadi seperti gue bilang hanya gak ada 2 kilo atau mungkin 1 kilo aja kayaknya gak nyampe dari Senopati dan Gunawarman tetep ada perbedaan ya menurut lo ada perbedaannya karena banyak kantoran juga kan disana jadi ya identiknya sama orang kantoran oke gue waktu pas ahli topan itu identiknya gue adalah ahli topan tuh menteng menteng bukan selatan malahan gitu kayak yang gak tau ada di mindset gue tuh menteng enak menteng gitu identik banget tuh menteng tuh ya maksudnya blok M memang memang gaul berat gitu ya tapi menteng juga gak kalah tapi ya versi pusat aja gitu menurut Mora anak-anak yang nongkrongnya di menteng sekarang kayak gimana? sekarang ya kalau sekarang sih gue gak begitu tau ya bang sekarang udah hijrah nih gue ke Serpong deh oh iya 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 lebih selatan dari selatan tuh ya hahaha aduh lumayan kacau juga sih oke tapi di mindsetnya Mora deh walaupun mungkin jarang ke situ tapi di mindsetnya gimana? lebih apa ya lebih kayak selengan juga sih ya selengan ya tapi gak selengan gak kayak anak-anak kemarin sore anak-anak yang baru lulus bukan tetep abang-abangan tapi gaya yang selengan yang rock and roll lah iya iya karena kalau dulu kan menteng malah identik dengan orang-orang yang berduit pasti iya iya kan maksudnya mungkin gue gak tau seharga tapi harga tanah dulu kan memang bemahal kan jadi anak-anak-anak orang di menteng biasanya identiknya namanya yang berduit yui Nicole gimana ngeliatnya menteng sekarang? anak-anak pejabat sih iya masih ya gue ngeliatnya ya temen-temen gue yang anak pejabat banyak kan tinggal disana tinggal di menteng jangan-jangan orba tuh ya iya iya ini apa old money old money anak-anak depo baby lah iya 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 soalnya sekarang banyak juga menteng tuh yang karena mungkin dulu orang tuanya sukses tapi masih kerja ketika udah pensiun mungkin bayar pajaknya juga udah mulai berat kali ya jadinya melipir udah ngap ya jadinya melipir udah gak ke menteng lagi iya iya hijrah dia misalnya tetep daerah mahal juga tapi mungkin gak di setinggi menteng yaitu Pondok Indah iya nah Pondok Indah kan juga tempat nongkrong juga kan maksudnya lu lu menemukan banyak tempat nongkrong lah di daerah Pondok Indah Mora anak-anak yang nongkrong di Pondok Indah menurut lu kayak gimana? mindset gue kalau anak-anak Pondok Indah anak-anak tongkrongan yang average sih jadi lu ada duit gak ada duit gak keliatan sih disitu jadi lebih nyaru lu anak atas anak bau gak keliatan jadi nyaru aja semua kalangan generasi atau apa disitu kayaknya iya 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 karena mungkin banyak sekolahan juga yang dimana ketika sekolahan tuh kan berbaur ya maksudnya nyampur tuh dari anak yang gembel ada yang emang udah tajirnya dulu juga ada nyampur enongkrong bareng gak keliatan oke nicole gimana Pondok Indah? gue gak tau malah kalau Pondok Indah samain aja nicole yang gue tau malah dari Adipati Bang Dodok dia dulu katanya dia pernah cerita sempet tinggal di Pondok Indah mainnya sama anak-anak pang sana yang gue tau itu doang sih iya iya karena dulu sempet ada masanya dimana anak-anak pang tuh nongkrong di Pondok Indah oh iya sempet menjadi korban pemalakan gue disitu iya alasannya apa minta di kolekin aja gitu ini apa namanya motifnya motif lama eh kemarin adik gue bisa dipukulin dipukulin mirip loh cuma lu sini dulu iya iya adik-adik masalahnya iya iya dan ujung-ujungnya lu dipalak entah dompet entah polanya lama tetap masih dipakai ya iya zaman dulu adalah pokoknya salah satu anak pang yang cukup identik dulu di angkatan gue hampir semua anak sekolah pasti pernah dipalak sama dia iya dan dulu ada kayak gogonnya let's gosip underground kalau dia ternyata juga anak orang kaya haa si orang ini jadi dia ke Pondok Indah Mall atau ke Plaza Senayan gitu naik mobil tapi disitu dia malakin anak-anak yang kecil-kecil anak pang apaan naik mobil nah itu dia itu dia satu kayak anak pang nongkrong di mall tuh rada kontradiknya gitu ya sama kedua lu ke mallnya bomo bilo tapi malakin anak-anak yang SMP gitu-gitu mungkin malakin anak yang sepantaran atau sumuran dia juga udah gak berani anak pang kontemporer nah sekarang mungkin beberapa tahun terakhir nih lumayan jadi new contender nih yaitu Pantai Indah Kapu oh banyak banget tempat makan banyak landmark baru berarti ya iya tempat-tempat FNB jadi banyak tempat jadi tempat nongkrong kan menurut Mora orang yang nongkrong di PIK anak-anak yang nongkrong di PIK tuh kayak gimana PIK ya kebetulan gue belum pernah sih Bang tapi memang itu jadi trend baru sih tempat baru disitu iya kan landmark baru karena memang tadi bilang banyak FNB disitu iya fashion dan busana kan bener semua ada disitu tapi kalau identik PIK kayaknya juga kayaknya anak menang atas juga kayaknya ya kayak ya nongkrong tapi tergantung tempatnya juga sih dimana karena gue belum tau juga kan sekarang anak-anak nongkrongan PIK itu seperti apa seperti apa oke Nicole gimana PIK menurut lo disana kebanyakan temen-temen gue yang anak artis sih malah oh iya 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 anak artis pada disana nongkrongnya disitu atau bahkan tinggalnya juga daerah situ daerah situ juga tinggalnya dan yang main juga kadang anak timur banyak yang main kesana timur anak Pekasi jauh ya lo kalau ngeliat list orang-orang kaya misalkan top 100 orang kaya di Indonesia itu banyak banget yang rumahnya di PIK sekarang PIK golf terutama iya jadi kalau dulu kan mungkin tadi tuh menteng gitu kan sekarang banyak yang di PIK iya 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 sentralisasinya udah kesana sekarang iya kalau secara gaya berpakaian gitu menurut lo anak-anak yang nongkrong di PIK ada perbedaannya gak sama nongkrong tadi misalkan kayak di Senopati di SCBD dan lain-lain lebih necis lebih necis atau apa ya bahasanya rapih lebih rapih aja sih lebih rapih-rapih gitu ya pemejaan sepatu lovers iya 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 mungkin yang nongkrong topi guci mungkin yang nongkrong mungkin malaman dikit perginya ke klub gitu kali ya jadi lo emang setelannya rapih gitu ya oke 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 kita balik ngomongin film Alitopan lagi nih iya ada gak kemiripan cerita film Alitopan yang relate dengan kehidupan lo atau mungkin lo pernah deket sama cewek yang karakter dan latar belakang kehidupannya mirip sama Ana pernah lagi pernah lagi tuh kesannya kayak salah padahal gak salah kok iya gue kayak direstuin sama orang tua ceweknya karena gue keliatannya Bangorwat kan jadi orang tuanya kagak suka pacaran sama gue gue waktu itu pernah juga orang tua mantan gue pada saat itu gak suka karena gue pake pas pertama kali gue ketemu orang tuanya kaos gue kaos band Bad Religion waduh salah nih gue nih gak suka tuh sama gue gak suka main kerumahnya aduh air putih aja gak ditawarin gue enek sekedar musik juga berarti orang tuanya tau Bad Religion mungkin gak tau tapi gambarnya kan lumayan kurang family friendly ya jadi langsung gak disukain gue kalau lo waktu itu gak disukainnya gara-gara apa? karena image gue yang bilang satan aja sih makanya langsung dipandang sebelah mata gitu oh berarti tapi orang tuanya notice atau udah tau lu ya udah tau kayaknya udah kayaknya ya akhirnya apa kayak lu pergi segala macem tuh selalu dijutekin akhirnya gak pernah main ke rumahnya lagi ketemu di luar itu putus putus live spill-spill gak bang jangan lah jangan lah jangan-jangan orang pernah mungkin kalau biasanya yang gak disukain sama orang tua pacar tuh lebih ke cowok-cowok orang pernah gak disukain sama misalkan orang tuanya mantan lu gitu kalau pengalaman gue karena orang tua gue asik ya bang ya jadi gak terlalu membatasi anaknya sih nah orang tuanya dia nah orang tuanya dia kayaknya amit-amit ke gue kenapa gak mungkin karena pembawaan gue agak tomboy kali ya gue aja kadang masih di apa di platform gue masih dipanggil bang bang review film ini bang ayo gas karena jiwa tomboy gue mungkin karena kayaknya ini cewek gimana sih jadi lebih mana lebih ke gue ini negatifnya kayaknya deh mungkin dipanggil abang-abangan karena asik aja sebenernya pembawaannya asik aja makanya dipanggil abang-abangan bukan gender ya jadi komen gue tuh banyak kan bang review ini bang wah lu gimana sih bang kurang tebal apa sih lipstick gue jadi kayaknya lebih ke gue deh negatifnya ini biasanya kan kalau misalkan kayak orang tua pacar gitu gak suka sama kita biasanya kan dia langsung kayak ngeliat wah ini pasti anak problematik nih atau apa gitu bahkan lu juga belum tau kitanya orangnya seperti apa gitu kan nah ini Ali sama Ana ini dua karakter remaja yang punya problem dengan keluarganya masing-masing dimana itu sebenernya faktor utama yang nge-trigger mereka untuk ya tadi tuh pengen kebebasan pengen rebel pengen ah udah lah cabut aja sendiri gitu kan menurut kalian berdua di kota besar nih misalkan ya di Jakarta dan lain-lain biasanya apa aja sih yang dilamin sama anak muda ketika ngadepin masalah kayak misalkan karakternya Ali Topan sama Ana karena kan lu kalo ngeliat jokes-jokes orang yang ngerosting Gen Z juga Gen Z apalagi Gen Z yang selatan tuh biasanya punya masalah di rumahnya atau punya masalah keluarga iya 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 kan lu nanti gimana cabut ke Bali sih tetep cabut tetep cabut ya selain cabut selain cabut mungkin dari dari masalah-masalah yang pernah gue denger paling mereka gak mau tinggal di rumah gak mau tinggal di rumah terus cari kerjaan yang cocok sama mereka dan mungkin bertentangan sama kemauan orang tuanya kemauan orang tuanya iya paling kayak gini sih se ekstrim Ali Topan si gak ada kayaknya ya gak ada gak ada ya kicep juga mungkin ya tinggal di jalanan temen-temen gue kagak kuat Mornya gimana ngeliatnya Mor situasi ini sih image lebih ke anak tongkrongannya karena kan orang tua kita kan beda generasi ya pola panangnya beda jadi ketika melihat anak tongkrongan kayaknya image-nya udah negatif aja lu ngapain sih nongkrong disitu nongkrong mulu tuh kayaknya negatif pokoknya negatif aja apa aja pokoknya entah dia mungkin kayak gimana lah yang ada di tongkrong ini lu di rumah aja gini-gini bener-bener nongkrong tuh networking mah iya padahal kita picing ya pak ya iya rasanya gitu sih networking sih maksudnya kayaknya hari gini menurut gue ya mungkin tergantung juga di bidang pekerjaannya mungkin kalau pekerjaan lu yang beneran serius back office yang misalkan lu apa orang perbankan berapa situasinya mungkin bukan nongkrong networkingnya tapi kerjaan-kerjaan hiburan menurut gue nongkrong tuh networking networking betul iya kan kalau yang tepat untuk kita masuk ke situ ya banyak-banyak pekerjaan atau proyek-proyek yang lu bikin iseng-iseng berawal dari tongkrongan ngobrol ya nah buat Niko nih sebagai alitopan iya lo kan memilih untuk ngabiskan waktu di jalanan sebagai pelarian dari masalah yang tadi kita omongin tuh iya apa yang lo dapet dari hidup di jalanan dan sebagai alitopan dan gimana lo menghapus stigma negatif kalau nongkrong tuh gak melulu buruk gitu soalnya yang didapetin topan dengan tinggal di jalanan adalah dia ngerasa ngelebur sama semua kalangan aja di jalanan semua orang bisa 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 nyatu kayak lo gak dipandang sebelah mata disana yang penting attitude lo aja sih dan lo asik apa enggak jadi kebebasan dan mungkin validasi kali ya validasi itu sih yang didapetin si topan ketika tinggal di jalanan dia ngerasa dianggap kayak orang oke 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 karena yauduh kalau misalkan ditanya tampaknya malah jadi spoiler ya jangan deh tapi ya menurut gue juga gitu sih maksudnya kalau dibikin relevan sama kehidupan nyatanya emang menurut gue dengan lo nongkrong tadi yang pertama mungkin gak gak melulu buruk atau negatif sama kalau menurut gue banyak soft skill yang lo dapet ketika lo nongkrong contohnya misalnya lo jadi ngerti gimana caranya lo ngobrol sama orang lo ada bagian lo dengerinnya bagian lo ngomongnya gitu itu kan ketika nongkrong gak melulu tentang lo lo nongkrong berlima ya lima-limanya juga pengen cerita kali misalkan gitu kan lo jadinya gak self-centered gitu ketika lo nongkrong menurut gue setujuan terus ya ada kayak etika-etika hal-hal yang yang emang sebenernya gak ada pelajarannya tapi lo mendapatkan itu ketika lo nongkrong lo menghargai orang lah apa segala macem lo jadi brotherhood apa gitu-gitu kan sama sekecil nyapa duluan iya gitu lo punya apa lo nawarin orang duluan itu kan hal-hal kecil hal-hal kecil yang mungkin ketika gue juga ada nih pake punya gue aja itu hal-hal yang menurut gue ketika lo mungkin gak nongkrong mungkin lo gak mendapatkan itu dan mungkin bisa dibilang lo gak salah juga karena lo gak pernah mendapatkan situasi itu gitu iya sih emang nongkrong penting tapi kalo cewek nongkrong sepenting itu gak sih More? kalo dari sudut pandang gue yang yang suka nongkrong juga mungkin gak tau ya cewek-cewek lain ya mungkin nongkrongannya beda emang kalo gue banyak juga sih sekeliling gue anak-anak nongkrong yang abang-abangan lah sebutannya gitu kan jadi gue juga ngeliat sesuatu yang bagaimana dia kayak abang-abangan rangkul adenya dinasehatin gitu padahal sebenernya juga gak beres sih tapi setidaknya ketika ditongkrongan dia jadi abang yang baik untuk ngasih nasehat gitu loh oke gini 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 padahal hidupnya juga gak bener juga sih tapi selesai aja dan kayaknya nasehat dari abang-abangan ditongkrongan tuh bisa lebih entah kenapa bisa lebih masuk iya lebih masuk sih asli mungkin diceramahin di rumah kok ketika temen kayaknya lebih masuk akal gitu bahwa mungkin inti omongannya sama sama iya 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 nah berarti kan secara garis besar nih Alitopan kan sekarang hadir di jaman yang modern modern tadi seperti Nicole bilang juga Alitopan yang sekarang dibikin relevan sama eranya juga jadi mungkin ada beberapa tambahan atau perubahan dari Alitopan yang sebelumnya gitu kan nah seiring berjalannya waktu sekarang nih lebih modern mungkin juga lingkungan keluarga lebih open minded ketika lo ngasih apa ya lo menanyakan sebuah pertanyaan lo jadi bisa berdebat sama orang tua kan berdebat juga gak perlu marah-marah kan ya ini kita bertukar pikiran aja gitu dan juga kebebasan menjalani hidup segala macem kan dulu sama sekarang pasti beda ya iya menurut lo beneran berbeda alias berubah atau sama aja menurut gue sebenernya sama aja sih bang tergantung orang tuanya tapi kan kebanyakan orang tua orang tua tuh konservatif banget kan pemikirannya beda sama anak-anaknya yang yang pengen pengen bebas yang liberal banget loh gitu jadi tergantung orang tuanya sih tapi yang gue rasain sih sebenernya sama aja dulu sama sekarang orang tua dulu sama orang tua sekarang sama-sama konservatif tapi beda levelnya aja oke beda level ketatnya iya 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 soalnya kadang mungkin mikirnya kayak orang tua gue gak asik nih padahal mereka juga sama-sama belajar dengan mencoba relevan apa yang terjadi sekarang ya jadi juga ya berarti gue juga sama-sama bingung mungkin tapi outputnya jadi terkesannya kayak konservatif kaku dan lain-lain gitu kali ya kalau murah gimana murah? kalau menurut gue situasinya sebenarnya sama aja sih gak ada yang berubah sama aja cuman mungkin yang bikin perbedaan karena zamannya udah modern dengan social media jadi beberapa orang tuh juga udah mulai upgrade nih cara pandangnya ketika ngeliat handphone anak oh dari handphone juga bisa menghasilkan uang kok kalau dulu kan kayaknya dilarang banget ngapain sih main handphone gak mau belajar tapi sekarang udah mulai bergeser walaupun sebenarnya problemnya tetap sama sih misalnya si anaknya beginilah situasinya sama juga situasi kayak dulu problemnya cuman mungkin karena ada social media orang tuh jadi cepat juga nangkep oh ternyata pergerakannya udah mulai kesini beberapa sih yang gue liat kesitu orang tua udah mulai aware gitu kan tapi permasalahan aja sih bolak-balik mau jaman bahla juga juga ya iya sih tergantung orang tuanya ya sekarang jaman social media ada orang tua-orang tua yang mendukung anaknya misalnya bikin konten dan lain-lain karena emang bisa menghasilkan disupport ya kan dan ada banyak masih banyak juga anak-anak yang nge-block orang tuanya di sosmed iya-iya jadi emang kayak apa ya tipe orang tua yang asik dan yang mungkin gak seterbuka itu emang dari lu sekarang sama aja ada-ada aja gitu ya mungkin sekarang bentuknya aja beda dengan sosmed dan lain-lain gitu ketika lagi syuting ada fun fact apa nih Nicole ketika lagi syuting Alitopan mungkin yang ketika kita nonton kita belum tentu tau gitu ada special appearance dari Morfem disini oh iya iya dan lagu kuning versi Morfem juga dijadiin salah satu soundtrack disini lagu Aslenya Rumah Sakit dibawain sama Morfem jadi soundtrack nih dan syutingnya Morfem tuh beneran beneran manggung jadi di lokasi syuting kita sekalian nonton Morfem tuh gratis oh oke berarti ada penontonnya juga ada penontonnya juga enggak penontonnya bayaran sih oke penontonnya kan kalau syuting kan ngulang-ngulang mulu kan bener-bener gak mungkin one take lah iya gak mungkin nyuruh penonton beneran buat ngulang lain dengan ekspresi yang sama iya dan gue sama Lutesha yang jadi anak-anak Renina juga ada mimpi pas Morfem manggung kita stage diving kali ya soalnya gue sama dia gak pernah stage diving dan itu gak ada di script sebenernya apa ada enggak gak boleh ternyata enggak boleh tapetnya jatuh terus nanti ah ya gitu lah cedera segala macem syutingnya ke hambat nanti jadi ya nonton aja deh gak kira gak jadi gak jadi aduh sayang banget tapi menurut lu momen terseru ketika pas lagi syuting Adi Topan apa Niko selain nonton konser Morfem jalan-jalan kita syuting dari Jakarta ke Semarang ke ke Jogja leatin jalur Pantura oke itu kita naik motor walaupun gak gak full kita gak full ada towingnya tapi kayak 30% kita motoran di jalan sambil take motoran oke terus kita ke kampung yang beneran digusur supaya beneran real ya iya dan emang banyak proyek di kampungnya itu warga-warga yang kegusur banyak yang cerita juga keadaan mereka gitu-gitu sih mereka banyak curhat lah ya maksudnya lu jadi beneran tau kehidupan atau keadaan aslinya seperti apa oke oke nah Mora nih sebagai seorang reviewer nih Mor kan lu udah nonton film Malitopan yang sebelumnya kan iya sekilas karena udah old school banget tuh iya iya kira-kira part mana yang lu penasaran nanti ketika di Alitopan yang sekarang tuh pas di remake tuh bakalan kayak gimana lu part yang mana yang paling penasaran partnya kalau dulu kan film Alitopan dulu emaknya si Ana ini kan bener-bener protektif kan iya lebih ke galak malah ya iya protektif plus galak juga gitu kan sampe biasanya kan kalau kita tau orang tua yang terlalu galak terlalu protektif banget biasanya suka kebobolan nih iya nah kira-kira ini bakal kebobolan juga nanti kalau gak dia berlaku ke si Ana ini bakal kebobolan juga gak sih gitu biasanya kan semakin dilarang ya anaknya makin makin rebel makin jadi makin rebel iya 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 oke nah nanti di Alitopan yang sekarang nih Anikol kira-kira ntar si Ananya sama si Anikol ini apa sorry Alitopan bakal kayak gimana nih kayak gimana oke tapi kan lu trailernya udah nonton dong trailernya udah oke so far gimana membuat lu penasaran banget gak sama yang versi barunya ini lebih ke peran onatnya sih ngapain ya disitu ya iya 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 spesial piring dari Bang Onat juga ada spesial piring bagus banget wah ini makin penasaran nih Super Friends karena nanti akan tayang itu pas hari pencoblosan dan juga hari Valentine yaitu 14 Februari 2024 nah coba silahkan Niko dan Mora ajakin Super Friends untuk nanti nonton tanggal 14 dan nontonnya beneran di bioskop lu jangan nonton bajakan please i Super Friends jangan lupa buat nonton film Ali Topan tanggal 14 Februari nanti di bioskop abis nyoblos langsung ke bioskop rame-rame ya yoi betul mungkin ada 3 kata yang bisa mewakili film ini tanpa spoiler apa nih kata rebel dan free spirited oke oke dan yang gue suka juga dari Topan ini dia kalau dia mau sesuatu dia bener-bener perjuangin bakal fight fight for it lah oke selengkapnya gimana lu nonton sendiri di Super Friends deh nanti tanggal 14 ya Mora gimana Mora buat orang-orang yang mungkin nontonnya masih bajakan gitu ya ilah ya kalau lu mau dukung perfilman Indonesia semakin maju ya lu harus salah satu bentuk dukungannya lu nonton dengan mengeluarkan duit nonton ke bioskop ya kan itu salah satu bentuk dukungan kecil kalau lu memang dukung perfilman Indonesia semakin upgrade lagi nih daripada banyak kan standartnya anak-anak muda nontonnya drakor which is gak eh which is dimana dimana itu gak salah ya kan tapi terlalu mengagung-agungkan kenapa gak perfilman atau aktor Indonesia kita bener-bener support dengan agungkan pengen nih misalnya Nicole gue suka banget sama Nicole cara supportnya adalah salah satunya dengan lu nonton filmnya dia di bioskop bener kalau lu pengen dukung perfilman dan aktor-aktor Indonesia memang bisa naik level gitu oke berarti kita nanti nonton sekali lagi rame-rame di tanggal 14 Februari super friends jangan lupa juga untuk nontonnya yang resmi alias di bioskop jangan dibacakan karena lu nonton dibacakan juga ya ilah udah gambarnya jelek audionya jelek big screen tuh udah paling enak nontonnya dengan audio yang bagus juga sensasinya oke Nicole, Mora terima kasih banyak berfix juga stay tune terus di channel youtube dan juga podcastnya Super Talks nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita juga pasti akan menjuguhkan topik-topik yang menarik dan juga tamu-tamu yang gak kalah seru jadi sampai ketemu di Super Talks episode berikutnya nama gue Riawi Caksono Jeffrey Nicole gue Mora kita pamit dulu bye-bye thank you bye bye